Terima kasih saudara anda masih bersama kami di Detake Pri Malam. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau menegaskan, jika penetapan upah minimum provinsi atau MPK Pri tahun 2023 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri, Mangara Simarmata, saat melakukan rapat pembahasan penetapan UMP di Graha Kepri beberapa waktu lalu. Mangara menjelaskan, dari hasil rapat tersebut penetapan upah minimum provinsi atau MPK Pri tahun 2023 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang telah disetujui oleh berbagai pihak dan akan disampaikan kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Nanti kita lihat hasil-hasil itu kan kita sampaikan nanti kepada Bapak Gubernur. Bapak Gubernur seperti apa nanti memutuskan, tentu ada tim ekonomi beliau di kantor untuk memberikan masukan-masukan kepada Bapak Gubernur. Bukan hasil kami saja, karena kan masih ada itu, ada yang dari serikat seperti ini, dari perukuran tinggi ada sekian, dari pemerintah sekian, dari pengusaha juga sekian. Jadi Pak Gubernur nanti memambil kesikapkan 36 tadi, kan sepakat semua. Dari pekerja juga sepakat kok 36, dari Pindu juga 36, pemerintah 36. Cuma mungkin dasar perhitungannya berbeda. Sementara itu Dewan Pengupahan Provinsi Kepri Perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI, Muhammad Herman mengatakan pihaknya mengajukan angka UMP sebesar 3,3 juta rupiah sesuai dengan perhitungan yang berlandaskan pada putusan Mahkamah Agung tahun 2021. Ia menjelaskan pada tahun 2015 hingga 2021 dalam menentukan pengupahan sesuai PP nomor 78 tahun 2015 yang hitungannya berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Bahwa berdasarkan amal putusan, maka kita harapkan UMP 2023 ini menggunakan lantasan menangnya besaran berdasarkan putusnya. Jadi SPSI itu simple saja, kalau kita berselisih gunakan aturan berlaku. Maka itu muncullah angka 3,3 juta. Berarti bukan menurut dari PP36 ya Bang? Tentu, tentu. Jadi kan di tahun 2015 itu kan ada namanya PP78 itu aturan untuk menentukan upah minimum yang hitungannya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 2015 pakai aturan PP78, 2016 sampai 2021. Aturan hukum positifnya kan pakai PP78, aturan menggunakan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FS PMI Kota Batam, Yapet Ramur menyampaikan bahwa pendetapan UMP 2023 tidak dapat mengacu pada PP nomor 36 tahun 2021 karena perlu dilakukan pengkajian ulang berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dewan hukum kan sifatnya kolektif-kolektial ya, jadi musyawara mematahkan. Jadi munculnya peraturan Pemerintah 36 ini, ini secara tidak langsung mereduksi hak demokrasi dan musyawara kita di dalam rapat. Jadi kehadiran kami di rapat itu hanya sebagai simbolis saja bahwasannya, ini sudah ada PP36, kalian rapat, ngikutin aja PP36. Seperti itu. Nah, padahal pendisi di lapangannya itu kan berbeda. Masa kenaikan BBM itu, kita di kota ya, khususnya untuk kota, kita melakukan survei harga pasar. Nah, di beberapa pasar di kota Batam itu kita sudah melakukan survei. Nah, kita juga sudah berkunjung dengan BPS, menyampaikan kepada BPS terkait dengan survei ekonomi nasional yang selalu mereka lakukan. Nah, ternyata berbeda konsepnya gitu kan. Nah, makanya dalam peratapan UMP ini, kita tetap meminta bahwasannya kenaikan UMP 2023 nanti itu sudah tidak mengacik kepada PP36, tidak berdasarkan kepada PP36. Beberapa waktu lalu, Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023 yang salah satunya mengatur penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen. Berdasarkan dokumen di jaringan dokumen dan informasi hukum Kemenaker, Pementeri Ketenaga Kerjaan, Ida Fauzia telah menetapkan aturan tersebut pada 16 November 2022 dan diundangkan pada 17 November 2022. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.